dikatakan ama anafala akulu mutakian saya tidak pernah makan sambil bersender begini mau makan gitu kenapa nanti kalau makan begini nanti makan mulu nggak kenyang-kenyang Hai itu jadi dari pola makan dari cak dari gaya apa ini juga mempengaruhi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruh wa na'udh bilahi minashurur anfusina wa sayyati amalina ma yahdi allahu falamudillalah wa ma yudlilu fala hadiala ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ashadu anna seyyidana muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqih wa habibu belagal risalah wa addal amana wa nasuhal umma wa kashafa anil umatil umma allahumma wa salli wa salli mabarik wa azim wa karim ala nabiya rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa sanna nabi sunnati ila yawmil kiyamah ma'amma ba'ad ahbabal mustafa sallallahu alaihi wa sallam para pecinta rasulullah para perindu syafaat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama para rasul, para nabi para syuhada, para salihin, para kekasih Allah dipimpin oleh rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengkaji kitab tentang sosok kepribadian rasulullah sallallahu alaihi wa sallam agar kita lebih mengenal rasulullah lebih dekat dengan rasulullah mudah-mudahan kita nanti dapat syafaatnya dari beliau amin darabah alamin malam hari ini babnya, pembahasannya tentang daruratul hayat di halaman 86 daruratul hayati wa mawkifun nabi sallallahu alaihi wa sallam minha sikap nabi muhammad sikap rasulullah terhadap kebutuhan hidup pola hidup makan, tidur pola makan, pola istirahat kemudian berkeluarga kebutuhan hidup itu bagaimana gaya hidupnya rasulullah lifestyle-nya nabi faslun wa amma matadu'u daruratul hayati ilaihi mimma fassalna fa'ala salasati azrubin berkaitan dengan kebutuhan hidup itu dibagi tiga kalau menurut imam asyatidi dalam kitab al-muwafaqat itu kitab tentang makas hidup syariah makas hidup artinya filsafat hukum islam apa filosofi dari hukum islam beliau membagi kebutuhan menjadi tiga ada kebutuhan apa namanya asasiyat doruriyat kebutuhan primer sandang pangan papan pangan makan ini kan termasuk primer kemudian yang kedua kebutuhan al-hajat al-tahsiniyat hajat sekunder kebutuhan bukan asas ya bukan utama tapi penunjang contohnya apa ya apa ya boleh transportasi orang kalau misalnya udah ini di rumah juga masih bisa hidup ya ya kan bisa traveling ya kan itu sekunder sebenarnya ada juga yang ketiga pelengkap kasih niat artinya pelengkap mukamilat cuman ya aksesoris lah aksesoris gitu ya gitu nah kalau menurut imam itu kalau dalam makas hidup syariah atau filosofi hukum islam ya tapi kalau disini versi siroh nabawiyah itu dibagi tiga pertama dorbun al-fadlu fiqillati yang jenis pertama adalah lebih bagusnya sedikit gitu mengurangi bukan meniadakan mengurangi yang kedua lebih bagusnya banyak yang ketiga kondisional dilihat dulu bagusnya sedikit atau banyak tergantung kebutuhannya ada tiga tuh pertama ada pun yang pertama bagian pertama yang lebih bagus itu tidak berlebihan tidak over dalam masalah apa dalam masalah baik secara adat maupun secara agama seperti tidur seperti tidur dan makan itu tidur dan makan lebih bagus dikurangi gitu atau banyak tidur banyak makan kalau rasulullah itu makan dikit-dikit tidur juga dikit kalau kita enggak dikit-dikit makan dikit-dikit makan dikit-dikit tidur dikit-dikit tidur jadi bedanya dikit-dikit ya bedanya dikit bedanya dikit rasulullah tidur dikit makan dikit kalau kita dibalik dikit-dikit makan dikit-dikit makan perasaan makan lagi makan lagi nasi udah ini udah cemilan makan aja jadi maaf kiai saya saya masih ingat dulu waktu tahun saya masuk santren 91 ya masuk santren santren di Jakarta dan Bogor darurahman kesyukuran ma'amun belum memberikan nasihat begini anak-anakku kalian hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup ditanya begitu pak apa yang benar hidup untuk makan atau makan untuk hidup kenapa nggak bisa hidup apa bedanya kalau hidup untuk makan bukan nggak ada bedanya antara manusia dengan hewan kalau hewan kalau kerbo sama sapi masih disembelah kemarin korban jadi kalau sapi dia memang hidupnya untuk makan setelah gede disembelah dipotong korban seterusnya kalau manusia makan untuk hidup jadi kalau makan untuk hidup jadi bukan segalanya artinya untuk wasilah untuk ibadah jadi tujuan hidupnya bukan untuk makan nah lebih bagusnya afdalnya orang Arab dan orang bijak dan dalam tradisi juga itu nggak bagus kalau orang kebanyakan makan dan kebanyakan tidur dan berpenyakit pak itu dokter silahkan tanya dengan ahli gizi atau dokter penyakit dalam orang kalau kebanyakan makan banyak penyakit benar nggak kenapa punya sakit itu kan kebanyakan kalau kata dokter dari makanannya ya kan dari cara makannya dari pola makannya yang nggak benar bangun tidur langsung kopi ngerokok terus minumnya soda udah kan habis itu makan sambal gitu kan wosho caos ini gimana nggak nggak meledak ini perut ya kan jadi cara makan pola makan makanya dalam Al-Quran apa lihatlah manusia bagaimana cara makan dan pola makannya itu Al-Quran bayangin jadi Al-Quran sudah bicara Rasul sudah bicara tentang gizi tentang hidup yang sehat pola makan yang sehat pola istrihat yang sehat pola hidup yang sehat itu sudah bicara Al-Quran dan hadis jadi untuk masalah yang pertama ini itu lebih bagus dikurangi bukan ditiadakan nggak mungkin Pak kita nggak makan pernah dengar mogok makan orang mogok makan sampai kapan dia kuat nanti juga mampus juga kalau diteria nggak kuat juga benar kayaknya nggak mau makan gitu silahkan aja apakah kuat udah jadi kebutuhan pokok Pak nggak mungkin dia nggak makan mama mati jadi apa namanya ya cuma jangan kebanyakan makanya dalam riwayat dikatakan kami umat atau kaumun lanak kul hatta naju wa'idhakan dalam nesbah kami umat kata Rasulullah ini diajarkan Rasulullah nih kami umat tidak makan kecuali lapar jadi kalau lapar baru makan kalau nggak lapar nggak makan ngapain nggak lapar makan tapi kalau udah makan jangan kekenyangan itu konsepnya dan itu sehat Pak jadi nggak makan kalau nggak lapar kalau lapar baru makan kalau udah makan nggak kekenyangan gitu luar biasa ya kita nggak nggak lapar makan udah makan kekenyangan wah udah itu namanya apa namanya ngelanggar pasal berlapis ya iyalah orang nggak nggak lapar makan udah ngelanggar satu pasal udah gitu udah makan kekenyangan lagi dua pasal udah berlapis itu ya bener tanya deh saudara-saudara kita ya jadi kenapa karena banyak makan banyak minum banyak tidur itu tandanya orang rakus dan tamak rakus orang rakus begitu makan ini kira dan itu juga menjadi sebab banyaknya penyakit baik mental maupun fisiknya paling tidak itu sakit perut makannya kayak gitu nggak teratur baik secara waktu maupun dari kuantitasnya itu akan menyebabkan penyakit dan mengurangi makan atau sedikit makan itu bukti atau tanda menerima dari Allah menerima merasa menerima dari Allah atau pemberian rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau di dalam tasawuf itu di kitab misalnya risalah khusyariah atau di dalam keterangan-keterangan hikam ibnu al-qa'illah ya itu dikatakan bahwa ada ada empat ya ada killa tul kalam killa tul manam killa tul toam killa tul anam tuh empat M ya empat M pertama killa tul toam mengurangi makan ulama cerdas ulama tasawuf luar biasa ulama tasawuf yang sunni yang al-sunnah mengurangi bukan meniadakan makan kan gak mungkin orang gak makan jadi mengurangi yang biasanya satu buah piring mau dua piring memakannya satu gak cukup dua piring ya dikurangi jadi satu piring yang biasa makan satu piring tapi penuh sampai menggunung gitu dikurangi gitu pelan-pelan orang bilang diet diet itu maksud ini kan killa tul toam jadi mengurangi makanan wa killa tul manam mengurangi tidur itu memang wazali itu dalam kitab al-bidayat wal-hidayah ya untuk sufi pemula dia mengatakan bahwa kalau orang tidur 8 jam ya berarti kalau umurnya 60 tahun itu tidur 20 tahun dia jadi 20 tahun 60 tahun umurnya berarti kalau tidur 20 tahun berarti berapa persennya berapa persennya sepertiganya sepertiganya habis buat tidur doang ya nah itu kalau 30% ya itu kalau kalau tidurnya 8 jam kalau tidurnya 15 jam jadi hidupnya 60 tahun nih umurnya 60 tahun tidurnya 30 tahun 30-40 habis itu hidup buat tidur doang ya kan mustahil bukanya tidurnya orang puasa ibadah jangan berdalil begitu itu nanti ada ada kajiannya apakah ini hadis lemah lemah sekali palsu itu nanti nanti kalau bulan Ramadan kita bahas itu saya teliti itu ada tahrijnya ada penilaian hadisnya panjang di kalangan ulama itu jadi mengurangi makan mengurangi minum mengurangi mengurangi ya bukan meminimalisir bukan meniadakan karena gak mungkin itu kebutuhan pokok primer fitrah manusia mengurangi karena Islam tidak mungkin bertentangan dengan fitrah manusia itu tidak mungkin jadi mengurangi makan mengurangi tidur mengurangi juga taklilu lekalam mengurangi ngobrol banyakan ngobrol itu nanti kemana-mana ngalor ngidul kata orang Jawa itu udah ngalor ngidul ada nyerampet nyerampet semuanya itu kemana-mana ini semua nanti ujung-ujungnya ribah ujung-ujungnya gosip seriusnya ngobrol satu jam lima menit doang itu mukodimahnya yang serius yang benar selebihnya gosip semua isinya maksiat semua dosa semua jadi dihindari bukan gak boleh ngobrol boleh silahkan tapi ngobrol yang baik kalau gak bisa mending-diem gitu kan kata rasul gitu kalau gak bisa mosteng yang bagus ngeser yang bagus stop gak usah ngeser gitu nanti takutnya narasinya membuat orang berantem hindari udah mending-diem jadi itu ya kemudian yang keempat adalah kilatul anam apa kilatul anam sedikit bergaul dengan orang bukan gak boleh bergaul silahkan bergaul tadi kekuper lagi kurang bergaulan boleh sebelum tapi ya lihat-lihat dulu modelnya orang begini kalau ketemu dia provokator dihindari daripada nanti fitnah jadi bukan tidak boleh semuanya boleh makan, minum, silahkan tidur itu tadi istirahat karena kita manusia membutuhkan itu semua cuma jangan berlebihan tidak ada berlebihan dalam kebaikan dan tidak ada kebaikan dalam berlebihan tidak baik dalam berlebihan dan tidak berlebihan dalam kebaikan orang jor-joran sedekah gitu jor-joran sedekah tapi anak sendiri SPP-nya nunggak mulu ada yang begitu pak jadi dia gak tau fikir prioritas mana yang prioritas gitu mana yang paling penting ke masjid sedekah waduh luar biasa eh taunya nunggak SPP-nya di santren SPP-nya di sekolah mana yang wajib antara SPP anaknya dengan sedekah misalnya SPP lah kalau yang wajib dengan yang sunah yang didahulukan yang mana kalau bisa mah dua-duanya ya kan gitu tapi kalau ketika pilihan yang milih yang hukumnya paling tinggi skala prioritas yang paling penting yang penting yang tidak penting gitu terus seterusnya oke jadi intinya yang pertama tadi yang lebih bagus dikurangi adalah makan minum tidur ngobrol ya yang kedua ini dalilnya udah ini hadisnya kala ini kala Rasulullah SAW ini dari hadis Jabir hadanil miqdam bin ma'adikarib ini hadis di sunan pirmidi saya udah cari nomernya 2380 kemudian di Sohih bin Hibban 674 di sunan bayi haqi 5649 di musnad Ahmad 186 di sunan Nasa'i 6768 ya dari miqdam bin ma'adikarib ana Rasulullah SAW ma'ala'a ibn Adama wi'a'an syarran min batnihi hasbu ibn Adama akalatun yakumna asul bahu fa'inkanala mahalata fasulusun li tu'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafsih artinya tidak ada yang paling buruk ya bagi manusia kecuali apa namanya ngebanyakin makan cuman makan doang perutnya cuman pikirannya perut aja ya itu buruk sekali orang seperti itu jadi pikirnya makan aja itu maksudnya gitu ya buruk kata Rasulullah cukup lah manusia itu makan beberapa beberapa suap gitu misalnya saya dengar guru kami misalnya kia haji ya apa namanya almarhum kia serari ya bin osman bin nadi alishaki dari maulana ishak sunanggiri almarhum itu makannya sedikit sekali jamuannya banyak jamuannya ratusan ribu kalau lagi mengaji itu bisa sampai 700 ribu itu di Surabaya di Kedinding diara Kedinding almarhum luar biasa itu muridnya Syed Muhammad ya di Mekah beliau makannya sedikit cuman tiga suap katanya itu juga karena enggak ini itu enggak banyak makannya jauh dah kalau kita ini dan kiki seperti kia Abdul Karim pendiri Lirbo yang santri Lirbo yang santrinya 30 ribu santrinya 30 ribuan 30 ribuan pakai apa itu itu makannya katanya seminggu kadang sekali gimana itu di bawah alam makannya enggak banyak kalau kita menyimpan di kulkas penuh sampai bawa copot excelnya apalagi korban daging korban masih kesimpan sampai sekarang ya kan jadi bulu-bulu itu enggak bukan mie bukan makan yang dipikirin bukan bukan itu itu terlalu kecil bagi beliau-beliau itu orang-orang pilihan itu kalau cuman mikirin makan kata saya apa bedanya saya dengan sapi gitu jadi cukup lah kata Rasulullah kalau pun mau diatur begini diatur sepertiga 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 untuk makan apalagi yang seperti saya kecil begini ya apa waduknya bilang orang waduknya tempatnya kecil jadi sepertiga untuk makan sepertiga untuk minum sepertiga untuk nafas begitu kata Rasulullah manajemennya caranya saya pernah tanya sama dokter penyakit dalam dokter Indra jamaah juga sih itu gimana dokter ya kira-kira kalau kata beliau berapa ya kalau untuk minum itu 1500 miligram apa ya kata beliau kalau untuk makannya berapa ya pokoknya dia ada ini ada ukuran secara medisnya gitu ya kemudian nafasnya jadi nanti teratur kalau kalau gak imbang nih antara tiga ini komposisinya itu menimbulkan penyakit gitu ya subhanallah ya Rasulullah sudah mengajarkan segitu sampai segini makan aja diajarkan sama Rasulullah saking sayangnya beliau pada umatnya gak mau umatnya sakit gak mau umatnya gitu ya tapi kadang-kadang bandel umatnya dibilangin dia langgar gitu yaudah ya oke kemudian wafi hadis yang sahih dalam hadis yang sahih katakan saya tidak pernah makan sambil bersender begini mau makan gitu kenapa nanti kalau makan begini nanti makan mulu gak kenyang-kenyang gitu jadi dari pola makan dari cak dari gaya apa ini juga mempengaruhi di sunnahnya apa namanya kemudian ke kiri kemudian apa namanya makan tidak buru-buru ya kan kalau Imam Ghazali dalam kitabnya itu dikunyah sampai 27 kali antem pernah 27 kali 27 kali dikunyah masih keras aja udah masuk ya itu pas endok-endoknya ketelan jadi jangan menyandar dalam hadis yang lain ini juga hadis ada di saya ketemu di sunnah al-bazar dan Ibnu Asakir nomor 4 hadisnya saya itu kata rasul saya itu hambanya Allah masya Allah tawadunya rasul saya hamba hamba Allah bukan saya nabi saya rasul begitu pokoknya nabi ketika ditawarin mau seperti nabi sulaiman yang raja yang kaya dan apa namanya gitu atau nah apa abdun atau hamba Allah saja nabi memilih apa saya hamba Allah saja abdullah itu ketawa doanya rasulullah anak abdun saya itu manusia biasa maksudnya saya tapi manusia luar biasa maksudnya rasulullah anak abdun saya hambanya Allah gitu saya hamba manusia yang makan seperti orang lain gitu gitu aku lukam aku lukam ya aku lukam sebagaimana orang orang umum makan kan begitu wajilisukamaya jilisul abdun dan apa namanya duduk seperti duduknya orang-orang biasa maksudnya apa karena pada zaman itu itu namanya kaisar romawi atau persia itu di atas bakal duduk di singgah sana gitu gak mau di leseran gitu tantangan mereka gengsi bisa turun dibawa tapi rasul gak tuh maksudnya ini settingannya nih latar belakangnya begitu karena orang menganggap rasul ini nanti duduk di atas terus apa namanya di luar karpet sekilo gitu kilometer enggak kata rasul saya udah gak usah biasa aja gitu santai aja saya biasa aja saya makan di sebagian orang makan di bawah ayo biasa makan pakai tangan rasulullah kemudian di jilat dalam rehat ada tiga jari lima jari tergantung yang dimakan dalam kitab shama'il ya jadi itulah rasulullah sallallahu sallallahu sallam juga waktu tibir rasul tidak banyak bahkan dalam hadis aisyah di suahe muslim dikatakan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhukuru rabbahu , fikul, li ahyani tanamu ainuh inna aini tanaman walayanamu kalbi artinya sayyid aisyah menceritakan rasulullah itu selalu berfikir tidak pernah tidak pernah ketinggalan fikir tidak pernah selalu berfikir pada Allah selalu berfikir pada Allah kapanpun dimanapun matanya terpejam iya matanya tidur matanya saja tapi hatinya selalu berfikir dan sadar jadi rasul tidurnya aja fikir pak gimana meleknya kalau kita enggak kita meleknya aja tidur gimana tidurnya ini melek nih kayak gini tapi gak berfikir kita lagi chattingan bayangannya lagi di mal itu kita melek gimana tidur kalau rasul tidak kalau rasul tidurnya aja berfikir ini hadis jadi sesuai muslim makanya kata imam malik kata imam kodiyat dari madhab maliki katanya rasul tidak pernah batal wudunya karena rasul tidak pernah tidur cuma terpejam aja cuma merem aja merem doang tapi ininya tetap Allah kita kata belum gitu rasul itu selalu begitu saking ininya ada di dalam keterangan di kitab syarahnya kalau gak salah kita imam al-kastallah dijelaskan bahwa begitu karena rasul selalu berfikir jadi begitu hadisnya memang kedua mata saya terpejam tapi hati saya tidak pernah terpejam hatinya rasul tidak pernah merem hatinya rasul tidak pernah terpejam dengan mata hati bukan mata kepala mata kepala bolehlah tidur tapi mata hati tidak pernah tidur gitu ya namanya basiroh jadi ada ini namanya basor kalau ini mata kepala namanya basor kalau mata hati basiroh gitu kan seperti siroh sariroh kalau siroh itu kepribadian luar kalau kepribadian dalam itu sariroh kalau luar siroh nabi itu yang luar kalau siroh sariroh nabi itu yang dalam basor itu mata kepala tapi kalau mata hati basiroh dan mata hati nembus kemana-mana lintas batas lintas ruang dan waktu kalau mata kepala udah kehalangan tembok gak bisa lihat setelahnya betul gak tapi kalau mata batin pak tajam pak tajam nabi yakub itu merasa waktu nabi yusuf anaknya ini kan waktu hilang itu itu nangis kemudian coba kirim apa namanya bajunya jadi sudah terasa jadi ada konek ada konek nangis karena tahu diceburkan ke sumur nabi yusuf anaknya itu tahu dari mana dari kontak batin anak dengan bapak anak dengan ibu begitu apalagi ibu itu kalau anak sakit kadang terasa walaupun jauh santren nih kayaknya gak enak ibu saya saya ngalamin kayak gitu aduh oh bener jadi kontak batin jadi batin itu tembus pak itu yang paling salah satunya Umar bin Khattab itu pernah mengirim pasukan ke mana itu Azerbaijan atau mana itu pasukan itu sedang berada di bawah gunung ada musuh orang kafir datang dari atas pak mau mana gitu itu Umar bin Khattab gak ikut ke pasukan gak ikut cuman ngirim aja gitu dari Madinah itu sekitar jarak 2000 kilo teriak itu Sayyidin Umar teriak itu terkenal itu hadis itu teriak Sariyatul Jabal Sariyatul Jabal hati-hati dari atas gunung hati-hati dari atas gunung kaget itu sahabat dengar semua pasukannya padahal di Madinah itu dikirim kemana itu ada suara Umar katanya benar itu itu termasuk karamat ya termasuk karamat kalau Nabi kan itu termasuk karamat artinya apa itu mata batin kalau mata kepala gak bisa ngelihat tapi mata batin lembus dia kemana-mana gitu tapi dengan kekuatan kekuatan batin kekuatan takwa kekuatan iman orang-orang yang dipilih bagian yang kedua adalah afdolnya diperbanyak ya apa itu ammai seperti disini sebutkannya ya kalau makan tadi dikurangi tapi kalau ibadah kemudian apa namanya ya kebaikan-kebaikan ya sedekah segala macam itu bagusnya diperbanyak disini Rasulullah salah satunya juga adalah bagi yang mampu tentu saja Rasulullah apa namanya lebih dari satu ya istri Rasulullah tetapi kalau kita di dalam siroh itu Rasulullah menikah menikah yang kedua itu setelah sepeninggal siapa Sayyidah Khadijah jadi ketika bersama Sayyidah Khadijah itu dia semua Sayyidah Khadijah aja gak pernah dengan orang lain dengan wanita lain ketika Sayyidah Khadijah meninggal itu baru Rasulullah menikah dengan yang lain itu apa namanya dengan Saudah yang pertama kali ya kan itu anaknya tujuh tuh umurnya ada yang bilang 57 yang bilang 67 gitu dan kulitnya hitam gitu ya itu jadi kalau mau nikah lagi itu ya jadi pertama ya nunggu istri dulu jangan didoain Istafruwati entah didoain lagi meninggal jangan begitu Pak ya istri kita kita sayangi kita cintai dunia akhirat karena wasilah dia kita bisa masuk surga bener surga atau neraka lewat dia nah kalau kita mendalimi dia kita bisa neraka kita nyayangin dia kita mencintai dia kita ini dia bersama dia bareng-bareng gitu kita ke surga bareng-bareng itu jadi kendaraan kita ke surga itu ya dengan istri gitu jadi hati-hati gitu ya karena Rasulullah Istausul bin Rasul memuasiatkan banget menguanti-wanti saya pesen ya saya pesen gitu saya Rasulullah itu Sebuhori kita bundikah kita tentang keluarga kata Rasulullah apa namanya Istausul bin Nisa Ikhair tolong tolong saya pesen saya pesen kata Rasulullah yang baik kalau dengan istri gitu yang baik dengan istri terus apa namanya kata Rasulullah kenapa karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok fa'inna hunna hulikna min dhila dhila itu fa'inna dhila in a'waj gitu jadi tulang rusuk tulang rusuk bengkok atau penumpang lurus bengkok dia bengkok begitu fa'inna akom tahu kasar tahu kalau kamu kan dia bengkok kamu lulusin patah dia dalam riwayat sunan nasai wakasruha tolakuhha patahnya adalah cerai pisah gagal rumah tangga wain tarok tahu tapi kalau kamu biarin dia ya bengkok terus terus gimana mau bengkok terus atau mau patah gak milih dua-duanya kata ulama nih rosuk mengajarkan kecerdasan dimana kita disitu adalah seni seni berkeluarga disini namanya teori tarik ulur kapan kita harus ah ini nih ya bapak-bapak yang tahulah misi masing-masing pokoknya begitu ada seninya kapan kita ngobrol gini kalau mau bilangin kapan gimana caranya kan kita tahu wataknya masing-masing ya kan gitu jadi mungkin waktunya ya kan mau tidur udah itu 17 tahun ke atas intinya ya rosul berpesan terus di terakhir hadisnya rosul mengatakan lagi pastausu bin nisa ihoirot tolong bener-bener nih ya bergaulah dengan baik dengan istri kalian kat rasul gitu jadi dibuka ditutup dengan nasihat itu rosulullah ya jadi kalau dibiarin patah eh kalau dibiarin bengkok kalau dilurusin tapi gak pas caranya patah jadi gimana ya dilurusin tapi yang caranya yang bijak gitu maksudnya rosulullah ya gimana carilah gitu maksudnya terus saya cajarin kan beda-beda orang gitu diserahkan masing-masing ha iya tuh tanah kahu rasulullah ini hadisnya tanah kahu tanah salufainni mubahim bikumul umam menikahlah ya kalau sudah mau apaan ini maksudnya cukup ya udah bisa nafkah lahir batin menikah jangan ditunda-tunda ya karena aku akan membanggakan kalian nanti di akhirat di patah Allah ini umat saya anak yang banyak tapi yang banyak lebih dididik yang bener gitu bukan anak banyak cuma sekedar banyak doang banyak ini ya gak berkualitas apa namanya nyusahin orang maksudnya rasulullah banyak yang berkualitas gitu ya kan kalau istri mana satu tergantung tergantung itunya ini asalnya satu kata guru sahib gitu baik alhamdulillah kalau belum baik ya dibaikin itu PR kita biar baik jadi diterima dari Rokana itu jodoh semuanya adalah juga rizki ketentuan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi itu apa namanya linian kita itu pernah seorang ulama besar ya di Jawa Timur mungkin pernah dengar almarhum Kayi Abdul Hamid atau Mbah Hamid Sidogiri Pasurwan itu ada di buku-buku juga di saya istrinya itu cewek lumayan melulu terus beliau ada yang yang musul dari jamaahnya ya apa gak nikah lagi aja itu emang dia doang apa kata beliau justru itu justru kayak gini yang saya cari saya bisa diangkat derajat saya karena dia saya bisa sabar benar saya dengar kiainya para kiai Jakarta mu'alim kiai syafi'i hazami siapa yang gak kenal mu'alim kiai syafi'i hazami banyak murid-murid yang mu'adidik kiai mu'alana kamal yusuf kiai mu'adir tamam almarhum bu'ya saifutin amsir kiai mu'alim u'adil hamdan was banyak ulama-ulama muridnya dia pernah dilempar apa namanya piring sama istrinya begitu ditampak isinya mana kata gitu langsung ketawa kalau apa-apa digituin saya yakin langsung dilempar balik lempar balik langsung itu ulama begitu sayyidina Umar ada di kitab ukudulijen sekarang kan saya syahnawi banten itu beliau pernah diomelin sama istrinya depan pintu sampai sahabat itu kaget ini bener sih Umar bener sih umar iya bener wah amir uminin kau dimarin istri apa kata beliau mohon maaf ini ya ikatan suami takut istri gak ya begitu begitu dia dia yang melahirkan anak-anak saya dia yang merawat anak-anak saya dia yang menyusui anak-anak saya gitu kata si Umar luar biasa jadi kata menggezir orang suami yang baik adalah bukan menghindar dari ininya istri omelannya tapi yang menahan dan bersabar dengan omelannya istri gitu itu kata apa di dalam kitaran begitu ya gelarnya profesor dokter MA depan istri jadi MI itu biasa mungkin saya cukup gitu dia udah gimana gak usah dilawan jelas menang laki-laki kuat gak usah dilawan mulutnya dua jadi udah yang ketiga yang terakhir yang ketiga adalah yang ketiga ini kondisial tergantung contohnya apa kakas rotil mal seperti banyak uang banyak materi banyak aset atau sedikit aset ya tergantung kalau buat judi buat yang gak bener buat korupsi ya mendingan dikit tapi kalau buat sedekah buat masjid buat renovasi masjid tenak yatim piatu janda buat apa namanya pembangunan pesantra masjid santren mushollah masya Allah kalau bisa banyak gitu ya jadi disini katakan bahwa kalau wain waidha sorofahu fi wujuhil birri wa anfaqahu fi sabi li fi sabi li khairi wadda'ral akhira kana fadhilatan indal kulli ya kalau dia untuk sedekah untuk nafkah itu bagus dia kalau bisa dia banyak cari gak apa-apa makanya dalam sebuah riwayat dikatakan sebaik-baiknya harta uang materi ketika dipegang sama orang yang benar dan orang soleh karena dia akan dikeluarkan kepada yang baik kalau yang megangnya orang gak benar dipakainya juga gak benar benar gak uang panas dapet-dapetnya dari narkoba habis dibuat apa buat perempuan benar gak buat prostitusi buat ini kenapa karena dapatnya juga haram dapatnya juga panas balik lagi ke panas lagi gitu pak ya hati-hati karena itu sumber kalau sumbernya kotor nanti alirannya jadi kotor pak jadi hulunya gilernya nyambung dia kalau sumbernya air nih kotor nih dari sumber kita ngebor gitu pakai yang jet pump misalnya sampai 40 meter ke bawah tapi dari sumbernya itu sudah kotor kira-kira aliran airnya kotor gak kotor nah kalau dalam tekonya apa namanya teh masa keluarnya susu penampakan kabur kita dari mana ini ya susu keluar susu begitu ya air bening ya keluar bening kalau dari sumbernya bening ya bening dia di gunung-gunung gitu sama juga bapak kalau sumbernya bersih halal yang subhat dihindari apalagi yang haram ya kan yang subhat dihindari itu nanti bersih juga pak nanti anak-anak gampang diatur anak-anak itu nurut gitu doa-doanya dikabulkan oleh Allah pernah sahabat saat itu jelas banget disuai muslim saat bin Abi waqasih Rasulullah saya doamu tapi kenapa ya kayaknya gak dikabul-kabulkan ya belum dikabulkan ya apa kata Rasulullah nah atif matamat coba deh kamu cek itu apa namanya kamu apa ekon apa namanya gajinya dari mana sumber keuangan kamu dari mana coba di cek ayo di cek oh iya mungkin ada subhat kali ini ada yang haram kali ini diperbaiki namanya doa habis itu langsung cek gitu jadi yang menjadi penghalang dan penghambat doa-doa kita tidak dikabulkan sama Allah karena sumber ekonomi kita income kita gaji kita seleri kita honor kita itu tidak halal atau kurang bersih atau di dalamnya abu-abu remeng-remeng ya mungkin kadang-kadang saking mikirnya istri dan anak kadang-kadang lupa mudah-mudahan kita diberi petunjuk sama Allah dibimbing kalau ini haram ya dihindarkan sama dijauhkan kadang saking kita aduh saking ini begini saya sering dengar juga boro-boro yang halal yang haram aja susah pernah dengar begitu gak yang haram aja susah gitu enggak enggak begitu kita balik yang halal aja gampang yang haram susah gitu yang halal gampang insyaallah kalau kita niatnya serius akan dikasih sama Allah itu jadi kalau masalah uang masalah materi lebih baik banyak atau sedikit bagusnya nih bagusnya idealnya banyak berkah banyak berkah tapi kalau misalnya disuruh milih banyak bermasalah atau banyak gak berkah atau sedikit berkah sedikit berkah gitu ya kalau disuruh milih nih mau banyak ya tapi gak berkah tapi sedikit berkah pilih sedikit berkah pengennya mudah-mudahan rizki kita banyak berlimpah ruah dan berkah amin ya Rasul pernah berdoa Allah maja'al rizki kafafan ya Allah jadikan rizki saya itu cukup mencukupi tidak hutang sama orang tapi mau beli apa aja cukup mau beli mobil mewah cukup mau iya pak ya kan mau ini apa namanya rumah cukup gitu ya itu rizki yang berkecukupan ya kita sama Allah benar-benar rizki kita cukup mencukupi berkah gitu tapi kalau misalnya waduh gimana saat ini ininya sedikit ya gak apa-apa yang penting berkah gitu ya kalau berkah itu gimana tandanya salah satu tandanya kalau berkah itu kita nyaman enak gak bermasalah gitu enak tapi kalau gaji gaji ratusan juta tapi diuber-uber sama KPK diuber-uber sama PPATK diuber-uber sama BPK diuber-uber sama apa lagi itu puyeng pak bukan hanya kita yang puyeng istri puyeng anak apalagi dia kan anak malu bapaknya jadi buronan want it siapa yang gak malu jaga nama baik keluarga jaga nama baik istri jaga nama baik anak jaga nama baik orang tua kita orang tua kita baik-baik harus kita ini malu kita dengan orang tua bagaimana bagaimana sedihnya bagaimana menangisnya orang tua kalau kita naudhubilamindal dalam lingkaran kayak gitu apa gak sedih pak ngajarin sholat orang tuanya ya kan gitu dipikir yang panjang gitu jangan sekedar nikmat sesaat aja lupa semuanya ya oke ada yang mau ditanyakan silahkan itu jadi tiga tuh jadi ada yang bagian pertama afdolnya kebutuhan yang bagusnya itu dikurangi ya contohnya makan minum tadi ya jangan terlalu kenyang jangan kekenyangan jangan banyak tidur nanti jadi apa berpenyakitan kemudian yang kedua itu banyak lebih bagusnya banyak ya ya Pak tadi berkeluarga ya tentu saja sesuai dengan kondisi dan kemampuannya jangan maaf sesuai ada orang yang penghasilannya cuman eh ini apa namanya bininya banyak gitu gimana secara berat juga kemudian yang ketiga ini tergantung kondisi bisa banyak bisa dikit mungkin satu gak apa-apa silahkan Mas Amin iya berapa jam lima atau enam jam ya ya oke panduannya sih kalau Rasulullah SAW kalau di alaman kurang dan mereka sedikit membaringkan waktu tidur artinya gak ada gak ada patokan bakunya dari kuantitas berapa jamnya tetapi dari apa namanya apa ya sifatnya relatif sesuai dengan kondisi masing-masing orang bisa beda tapi secara apa ya secara umum atau rata-ratanya begitu kalau tadi Imam Ghazali menjelaskannya menerjemahkan dari ayat Quran dan dari dari ininya Rasulullah sunahnya Rasulullah itu sekit enam sampai maksimal itu delapan jam gitu berarti kalau kedokteran bilang enam jam atau lima jam itu saya kira masih normal ya masih sesuai ya jadi kalau misalnya malam gitu ya jam berapa sepuluh misalnya tidur kalau sampai jam empat sampai jam sampai jam lima berapa sampai sengah lima lima jam enam tujuh jam iya itu tapi itu itu kalau itu kan kurang sempurna ya maksudnya gini sayang banget gitu kan untuk tahajudnya gitu loh ikutin Rasulullah sedikitnya jadi kalau guru saya bilang yang penting itu bukan banyaknya tidur tetapi pulesnya tidur kualitasnya bukan kuantitas 2 jam pulas itu lebih baik daripada 10 jam gak pulas ya kualitas ya kualitasnya dan Rasulullah juga tidur gak banyak tapi apa kualitasnya bagus gimana pak silahkan ya singkat aja iya 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 baik makasih ini terakhir pertanyaan terakhir kan udah waktu isya jadi secara umum bahwa prinsipnya Islam itu ya Alquran dan hadis sunnah Rasulullah ya prinsipnya ini dalam masalah makanan tadi sudah saya sampaikan ada ayat ya kan lihatlah orang tuh cara makannya atau makanannya prinsipnya adalah kalau dari makanannya itu dalam waktu di surat al-baqor juga ya dalam hal lain hal kulu halalan toyiba jadi halal dari segi hukumnya toyiban dari segi gizinya makan yang bergizi termasuk ikan laut makanya kata-kata laut disebutkan lebih banyak daripada darat di dalam di dalam Alquran kalau nggak salah dua kali lipat 114 kalau yang albar albar itu kan darat kalau al-bahar laut itu 117-an jadi dan mahal apa apa ikan atau mahal karena di laut itu lebih banyak daripada di darat itu ada penelitiannya gitu ada seorang profesor di di Brunei atau di Malaysia saya pernah apa namanya webinar gitu jadi narasumber di waktu itu dengan diundang di kabupaten apa di buka Bogor gitu ya itu ada salah satunya salah satu narasumber menyampaikan itu bahwa ternyata yang ikan ini jenis ikan yang kita nggak tahu lebih banyak Pak yang kita tahu lebih sedikit Hai dan itu waktu kualitaslah biasa betul Pak jadi artinya bahwa Alquran dan hadis yang penting dia di bergizi makanlah yang halal dan bergizi dari segi hukumnya halal fikirnya agamanya halal kalau dari segi kandungannya bergizi termasuk ikan daging protein gitu buah-buahan sayonat seterusnya gitu ya Pak jadi termasuk ikan wawah alam bisop ya gitu ya iya 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 ya baik terima kasih bagus banget ini masukannya ya jadi Alquran ini luar apa namanya yang berisi juga apa namanya kebenaran-kebenaran ilmiah ya kebenaran ilmiah jadi sudah jelas itu di surat Fusilat itu kami akan tunjukkan kebenaran ya apa namanya pengetahuan dan kebesaran kebesaran tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala so nanti kita sambung di pertemuan yang selanjutnya karena nanti sudah isyak mohon maaf sekali lagi apa namanya mudah-mudahan bermanfaat kajian ini kita tutup khafarta majlis bahana khawahumma wihamdika syadu Allah ilaha ila anda astaghfirullah wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh